Halo Sobat Lur, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang dan selamat datang kembali di channel Youtube saya Indra Stran. Oke Sobat Lur, disini saya mau nge-review sebuah unit Mikrobus Elf Long NKR 55LWB. Kebetulan unit ini mau dijual. Ini unit milik Agent Tour & Travel Nasai Sobat Lur yang berada di kediri di bagian utara, tepatnya di wilayah Pare ya. Sebelumnya saya pernah nge-review dan pernah menawarkan kepada kalian semua tentang Elf Long milik Agent Tour & Travel dari Nasai. Alhamdulillah unitnya sudah sold out ya atau sudah terjual sama orang Bojo Negoro. Nah kali ini ada satu unit lagi milik Nasai Tour & Travel. Kali aja ada yang minat karena memang mau beli unit baru Sobat Lur, dua unit memang mau dijual semua, mau diganti unit yang terbaru lagi ya. Oke tanpa kita berlama-lama lagi, kita akan nge-review secara detail tentang unit ini. Nanti harganya juga akan saya cantumkan ya Sobat Lur. Oke ini dia videonya. Oke Sobat Lur, Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya mau mereview sebuah unit mikrobus Elf Long yang mau dijual. Oke di depan ini adalah Elf Long NKR 55LWB tahun 2015 menggunakan bodi dari karoseri roda. Dan kebetulan unit ini platnya plat AE ya, daerah Madiun. Di sini saya mau mereview di bagian eksterior, interior dan juga di bagian mesin. Nanti di akhir video atau setelah saya mereview keseluruhan, akan saya jelaskan mengenai harganya. Mau dilepas harga berapa, nanti akan saya jelaskan kepada kalian ya. Untuk nomor teleponnya atau mungkin alamatnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi atau mungkin di videonya. Oke di sini saya mau mereview di bagian depan terlebih dahulu ya Sobat Lur. Biar lebih jelas dan biar lebih marem ya kata orang Jawa. Oke di bagian mahkota atas untuk rodakar ya, karoseri rodakar ya. Mahkotanya nyambung dengan bodi ya Sobat Lur. Tidak sama dengan karoseri-karoseri pada umumnya. Yang biasanya polos, mahkotanya ditambahin sendiri. Kalau ini mahkotanya nyambung dengan bodi ya. Bisa kalian perhatikan seperti ini. Nah untuk di bagian depan menurut saya tidak ada perbedaan-perbedaan lain ya. Hanya saja di bagian mahkota itu langsung nyambung dengan bodi ya Sobat Lur. Tidak seperti karoseri-karoseri pada umumnya. Yang lainnya menurut saya tidak ada perbedaan ya. Atau tidak jauh berbeda lah. Ada juga emblem Isuzu-nya. Oke kita lihat lebih dekat lagi. Biar kalian lebih jelas ya. Kan grillnya juga masih istimewa banget. Oh iya ini unit belum pernah terjadi insiden ya. Baik itu laka maupun kena banjir. Oke sekarang di bagian samping. Saya mulai dari samping kiri ya. Habis itu selesai semua. Melihat atau mereview. Baru kemudian saya lanjut ke belakang. Dan juga ke samping kanan. Kalau di depan kan sudah selesai barusan. Oke di bagian samping kiri bentuk kacanya atau model kacanya seperti ini Sobat Lur. Jadi sama terdapat dua loket kaca depan dan belakang. Dan juga pintunya sudah pintu renteng ya. Ada dua pintu. Di sini menyebutnya pintu renteng gitu Sobat Lur. Oke kita lihat di bagian bodi bagian atas. Nah di bagian atas seperti yang saya bilang tadi. Mahkotanya nyambung dengan bodi Sobat Lur. Jadi kelebihannya tidak perlu mengotak-ngatik lagi dan tidak perlu menambahkan mahkota lagi ya. Nah di sini yang membedakan di karoseri roda ini tidak ada talangan. Cuma ini ada lagban ya. Tidak tahu apa ini selesai pemasangan livery. Atau memang ada... Oh enggak. Tidak ada yang ngeropos sebenarnya. Tidak ada yang leceh. Cuma tidak tahu. Ini fungsi masang... Apa? Memasang lagban seperti ini untuk apa saya kurang paham. Karena memang si pembelinya masrahin ke saya. Buat buka harga sekian. Kondisinya sekian. Seperti itu. Orangnya lagi keluar. Ini saya sudah diizinin untuk mereview atau menawarkan langsung kepada kalian ya. Sebenarnya kalau di bagian atas. Cuma di sini tidak ada talangan ya. Polos. Tidak sama seperti karoseri-karoseri lain mungkin ya. Di bagian atas istimewa banget. Belum ada yang ngeropos secara bodi ya. Oke. Sampai ke belakang. Tidak ada yang ngeropos. Di bagian atas juga. Cuma di sini ada yang lecet. Ini dikasih kompon juga hilang. Biasa wajar pemakaian. Minusnya seperti ini. Sudah dianggap wajar ya. Oke. Di bagian bawah. Ini sebenarnya kalau soal bodi. Menurut saya masih masuk ya. Tidak ada PR. Tidak ada yang ngeropos. Di bagian atas sejauh ini sampai ke tengah sini. Cuma pemasangan livery-nya itu loh yang bikin rame menurut saya sih. Kalau ini dicet ulang atau mungkin dikasih livery ulang mungkin akan lebih bagus. Seperti livery yang kekinian kayak transformer mungkin atau bintang gitu ya. Ini kayaknya menurut saya sih terlalu rame dan juga kurang rapi ya pemasangan livery-nya. Kalau soal bodi saya akuin masih oke banget lah. Oke banget kalau soal bodi masih lempeng ya. Istimewa kalau soal bodi. Oke sekarang di bagian bawah. Menurut saya sih di bagian tengah sampai atas bodinya masih lempeng, utuh. Masih istimewa banget. Hanya di bagian livery aja sebalur. Oke di bagian ban juga masih oke banget ya. Di bagian bannya masih istimewa. Masih tebel. Tebel banget ini bannya. Ini masih 75% sampai 80%. Di bagian bawah seperti ini. Ini ada yang lecet. Ada yang lecet. Di bagian bawah ya ada yang lecet. Seperti ini. Nah di bagian atas juga seperti ini ya. Untuk sementara di bagian depan bodi bagian depan dan bagian samping kiri tidak ada yang ngeropos. Hanya saran saja dari saya. Semisal unit ini terjual sama pemilik kedua. Menurut saya mending diganti aja livery-nya ya. Biar nggak terlalu rame atau kasih livery yang simple tapi tampil yang kayak lebih kekinian dan lebih mewah gitu ya. Untuk ban masih istimewa banget. Habis itu kita lihat di bagian belakang ya. Terus di bagian samping kanan juga. Setelah itu baru lihat interior. Dan kita mengecek langsung kondisi mesin. Oke sekarang di bagian belakang. Untuk di bagian belakang lagi-lagi tidak ada yang ngeropos. Tidak ada yang melentek ya. Cetnya masih oke banget. Ini ada emblem Elev Microbus. Nah tuh. Oh iya. Untuk stop lampnya atau lampu belakang sudah menggunakan lampu pilar. Seperti ini. Dan ini kacanya bentuknya atau modelnya seperti ini ya Sobat Lur. Di bagian bawah ada ban serap juga. Di bagian samping kanan. Di bagian samping kanan. Di bagian atas juga tidak ada PR ya. Bisa kalian perhatikan. Tidak ada PR ya di bagian atas. Aman semua. Kalau di bagian atas menurut saya jujur gak ada PR di bagian bodi ya. Bisa kalian perhatikan kembali seperti ini. Maaf di sini pinggir jalan parkirnya. Saya gak susah ngevideonya takut. Kena mobil sobalur. Tuh seperti itu ya. Nah di bagian tengah. Kalau menurut saya aman semua secara bodi. Keseluruhan oke banget. Ban juga masih istimewa. Masih tebel. Ban masih tebel. Ini ada tangki solar. Bodi-bodi semuanya masih utuh ya. Gak ada yang ngeropos. Oke secara bodi sudah selesai semua Sobat Lur. Menurut saya kalau bodi gak ada PR. Tidak ada yang ngeropos dan tidak ada yang melentek ya. Masih lempeng. Masih oke. Sekarang kita lihat di bagian bawah-bawah dulu ya. Seperti apa di bagian sasis. Kita cek. Oke sebentar. Ini di bagian bawah. Oh ini juga ada kondensor lagi di tengah sebalur. Ternyata ada kondensor lagi di tengah. Oke di bagian bawah. Sasis masih utuh. Seperti ini. Tidak ada yang ngembes ya. Kering. Di bagian bawah istimewa banget ya. Jadi kontensornya ada di samping sana satu. Ada di bawah satu. Oke Sobat Lur. Sekarang kita lihat di bagian mesin. Seperti apa kondisi mesinnya. Kita lihat bareng-bareng yuk. Oke kita buka dulu. Gak ada yang pegangin kamera. Gak kuat bayar kameramen Sobat Lur. Jadi ya ngerekam sendiri. Di edit sendiri seperti itu. Oke Sobat Lur. Sebentar ya. Saya buka dulu bagian joknya. Untuk mengecek kondisi mesinnya ya. Sebentar ya. Oke Sobat Lur. Ini penampakan mesinnya. Dari Elf Long yang mau dijual. Yang saya review saat ini. Ini kondisi mesinnya masih belum saya nyalain. Nanti kalian bisa melihat langsung di video saya secara real ya. Tanpa diada-ada. Tanpa settingan ya. Disini saya nge-review apa adanya. Kalau ada minusnya ya bisa kalian nilai sendiri ya Sobat Lur. Ini akan saya nyalakan. Kalau ada yang nguncrak akan pasti terlihat di video. Baik nge-post atau apa nanti akan terlihat di video ya. Oke Sobat Lur. Saya nyalakan dulu mesinnya ya. Sebentar ya. Ini mesinnya akan saya coba semenur. Seperti apa saya cek ya. Suaranya seperti ini. Bisa kalian nilai sendiri ya. Kering ya Sobat Lur. Gak nge-post, gak nge-moncrak. Aman. Gak nge-post, gak nge-post. Aman ya, gak nge-moncrak. Gak nge-post. Oke Sobat Lur. Untuk mesinnya disini bisa kalian nilai sendiri. Yang pasti ketika saya cek di bagian oli-oli. Ketika saya buka, barusan tidak moncrak. Dan ini juga tidak moncrak, tidak nge-post ya. Oke, saya tutup kembali. Oke Sobat Lur. Secara mesin, sudah saya video-in barusan. Dan sekarang saya mau mereview di bagian interiornya ya. Oke, untuk di bagian interiornya seperti ini ya. Bagian kursi atau seatnya masih benar-benar istimewa banget Sobat Lur. Keren banget. Menggunakan cover jok dengan bahan kulit sintetis. Istimewa banget kalau secara jok. Ini kapasitasnya kalau tadi dibilang sama si krunya, katanya sih 20 seat. Dan untuk lower AC-nya, menggunakan lower AC yang JB3 ya, Sebalur. Nah, JB3, JB2 ini. Oke, seperti ini ya. Dan di atas, di bagian pelafon atau di bagian atas itu dikasih cover lagi ya. Kayak semacam kulit sintetis juga. Oke, kelistrikan juga aman. AC, nyala semua. Oke, seperti ini ya. Oke, di bagian belakang saya perlihatkan kembali kepada kalian. Sudah terdapat TV ya Sobat Lur. Ini TV LED. Kayaknya ini 21 in ya. Di bagian bawah, sebentar. Nah, ini. Lantai di bagian bawah seperti ini. Bentuk di bagian belakang juga seperti ini. Lantai di bagian bawah, aman semua. Aman semua ya. Sudah support audio dan juga head unit ya. Head unitnya double din. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi, harga dari unit ini tahun 2015 buka harga 235 juta. Sobat Lur. Bayangkan, Elf Long 235 juta di musim seperti saat ini. Enak banget ini kalau untuk dibuat charteran atau mungkin sewa ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya tentang review Elf Long yang mau dijual. Saya Indra Seran, salam budaya, salam parisata, salam satu hobi, dan salam setuluran selawase. Mantap. Naturalan selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.